Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Solon 01, Ibu Airin, Pak Ade. Yang saya hormati para Ketua dan Komisioner KPUD Provinsi Banten. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Banten. Yang saya hormati para panelis. Yang saya hormati pendukung 01. Yang saya hormati seluruh pendukung 02. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke debat ketiga. Ini bukanlah pertarungan antara anak manusia. Tapi ini merupakan kesempatan kepada calon pemilih untuk bisa menentukan siapa yang akan dipilih. Oleh karena itu izinkan kami menyampaikan visi kami. Yaitu Banten maju masyarakatnya, adil pemimpinnya, merata pembangunannya, tidak korupsi pemerintahannya. Oleh karena itu kami telah menyusun visi sesuai dengan RPJPN yang telah disusun. Dan kemudian ini sesuai dengan apa yang menjadi astacita dari Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan kami telah menyusun program, 8 program prioritas dan kemudian 24 program turunan. Program ini kami buat berdasarkan pengalaman hidup yang kami alami di Banten. Saya yang berangkat dari keluarga biasa tentu ingin mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Kami melihat ada tiga hal penting yang menjadi permasalahan di Provinsi Banten. Yaitu permasalahan infrastruktur, permasalahan pendidikan, dan permasalahan kesehatan. Oleh karena itu prioritas kami adalah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan untuk seluruh wilayah Provinsi Banten. Dan kemudian kami juga harus membuat bagaimana masyarakat Banten untuk bisa menjadi masyarakat yang berkualitas, berdaya saing sehingga bisa mengurangi pengangguran. Dan kondisi hari ini di Provinsi Banten tingkat pendidikan yang masih rendah menjadi tantangan bagi Provinsi Banten. Tapi kami optimis bahwa ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama sehingga program sekolah gratis yang kami canangkan, dan insya Allah akan kami perjuangkan, oleh karena itu kami juga akan memperjuangkan bagaimana pelayanan kesehatan yang berkeadilan untuk wilayah Provinsi Banten yang sangat luas ini. Oleh karena itu saya dan Pak Dimi Yatin atau kesemua mohon doanya, mohon dukungannya, dan tentu diberikan kekuatan untuk menjalankan semua yang kami misikan. Demikian, silakan Pak. Ya kami punya astacita juga, punya delapan program yaitu berkah CS namanya, Banten Bagus, Banten Indah, Banten Ramah, Banten Kuat, Banten Aman, dan juga Banten Hidup. Serta pendidikannya cerdas dan kesehatan. Oleh sebab itu, ini delapan ini program kami akan kami bangun yaitu diantaranya adalah pembangunan melalui infrastruktur offline dan juga infrastruktur online yang akan kami bangun. Sehingga tidak ada lagi gap antara utara dan selatan dan timur dan barat. Sehingga terjadilah pemberataan dan juga keadilan bagi masyarakat Banten. Intinya adalah bagaimana masyarakat Banten sejahtera, adil, dan makmur. Demikian, dan tadi saya masuk ke sini, dikalungkan bunga melati oleh KPU di baju. Dipasangkan oleh ketua. Kalau Banten mau maju, pilihannya nomor dua. Baik, waktu sudah habis. Kami persilakan untuk kembali ke podium. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.